Namaku Linlong, aku tidak akan pernah mengganti namaku, kata Linlong acuh tak acuh. Katakan sejujurnya, kekuatan mana yang mengirimmu ke sini? Song Dongming terus menginterogasinya. Sekarang, bukan hanya Song Dongming, instruktur lain juga berpikiran sama. Jika Linlong tidak mendapat dukungan kekuatan yang kuat, bagaimana dia bisa memasuki tempat ini? Akademi Sky Evolution mereka telah berkembang selama bertahun-tahun. Itu normal bagi mereka untuk menyinggung beberapa kekuatan. Maaf, ini hanya aku, Linlong. Linlong mengatakan yang sebenarnya. Jangan mencoba berdebat, Song Dongming mengerutkan kening, lalu dia berkata, bagaimana tepatnya kamu tahu bahwa Akademi Evolusi Surgawi kita memiliki tempat seperti itu, dan ada api roh di dalamnya? Pertanyaan ini adalah sesuatu yang ingin diketahui jawabannya oleh semua orang yang hadir, terutama beberapa instruktur. Bagaimanapun, bahkan Dekan Wei Zanpeng tidak tahu banyak tentang keberadaan api spiritual tersebut. Jika mereka tidak menanyakan kebenarannya, bagaimana mereka bisa merasa nyaman? Jika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Linlong tersenyum aneh. Benar-benar, mendengar perkataan Linlong, Song Dongming dan yang lainnya sedikit terkejut. Alasan mengapa saya mengetahui adanya api spiritual adalah karena nenek moyang keluarga saya mendirikan Akademi Evolusi Langit bersama dengan Tuan Pei. Mereka membangun pavilion pendengaran bersama-sama. Linlong dengan santai mengarang cerita. Kamu berbicara omong kosong. Mendengar ini, Song Dongming dan yang lainnya langsung marah. Ini jelas merupakan Akademi Evolusi Langit yang didirikan oleh Tuan Pei sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika Linlong berbicara tanpa berpikir? Omong kosong. Jika saya mengatakan hal yang tidak masuk akal, bagaimana saya bisa memasuki pavilion pendengaran? Bagaimana saya bisa mengaktifkan Rune keberuntungan peringkat 5 Valetki? Bagaimana saya bisa melewati jalur pembelajaran dengan begitu mudah? Yang paling penting, jika saya mengatakan hal yang tidak masuk akal, bagaimana saya tahu bahwa ada api spiritual atribut luar angkasa dalam formasi Rune? Kata Linlong perlahan. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti palu yang menggedor dada orang lain. Karena mereka tidak bisa menyangkal perkataan Linlong sama sekali. Mungkinkah seseorang benar-benar mendirikan Akademi Sky Evolution bersama dengan Tuan Pei? Pada saat ini, beberapa instruktur bahkan mempunyai pemikiran seperti itu. Karena bahkan dekan Akademi Sky Evolution, Wei Zanpeng, tidak mampu mencapai hal-hal ini, namun Linlong telah mencapainya. Jangan percaya padanya, bocah ini penuh kebohongan. Dia pasti menggunakan cara tercela untuk mencapai semua ini. Yang Jian tiba-tiba berteriak. Bahkan jika apa yang dikatakan Linlong benar, bagaimana Yang Jian bisa setuju? Jadi, dia secara alami berdiri dan mengekspos Linlong. Mendengar raungan Yang Jian, Song Dongming dan yang lainnya kembali sadar. Linlong, tidak peduli betapa berlebihannya kata-katamu, kami tidak akan pernah mempercayaimu. Aku hanya benci karena aku, Song Dongming, memiliki mata tetapi gagal melihat. Aku sebenarnya gagal mengetahui bahwa kamu adalah orang seperti itu. Sekarang, kamu akan membayar harga atas tindakanmu. Dengan itu, Song Dongming berkata kepada instruktur lainnya, Instruktur, mohon istirahat dulu. Lihat saya mengalahkan pencuri ini. Linlong masih sangat muda, dan kekuatannya paling banyak adalah seorang martial lord. Tentu saja, Song Dongming tidak akan membiarkan dua instruktur lainnya menyerang Linlong bersamanya karena melakukan hal itu hanya berarti kehilangan muka. Dengan itu, Song Dongming mengaktifkan energi yang sangat besar di tubuhnya. Dalam sekejap, aura kuat terpancar dari tubuhnya. Melihat situasi seperti itu, Murong Sue, yang masih dalam jalur pembelajaran, merasa sangat gugup. Dia sangat berkonflik. Dia khawatir Linlong akan ditangkap dan dihukum oleh instruktur, tapi dia juga khawatir roh api runik arai akan dihancurkan. Namun, dia hanya bisa khawatir karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan situasi agar tidak berkembang ke arah manapun. Melihat keadaan Song Dongming, Linlong tertawa keras dan berkata, Instruktur Song, Linlong telah berada di bawah pengawasanmu sejak memasuki Akademi Sky Evolution. Jadi, aku, Linlong, akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Mendengar kata-kata Linlong, semua orang yang hadir tercengang karena instruktur Song Dongming memiliki kekuatan martial overload tingkat kedua. Bagaimana Linlong bisa dibandingkan dengan kekuatan seperti itu? Jadi, menurut pendapat mereka, Linlong hanya membual tanpa malu-malu. Namun Song Dongming tidak mempedulikan hal itu. Rencananya adalah segera menjatuhkan Linlong. Toh penundaan yang lama akan membawa banyak kejutan. Siapa yang tahu kalau Linlong mempunyai bala bantuan di belakangnya? Jika ada bala bantuan, itu akan merepotkan. Jadi, setelah beberapa saat, dia melompat ke udara dan mengayunkan tinjunya ke arah Linlong. Untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat, dia menggunakan 80% aura mendalamnya. Dari sudut pandangnya, 80% aura mendalamnya sudah cukup untuk mengurus Linlong. Instruktur, bunuh dia, melihat Song Dongming menggunakan kekuatannya, yang jian dengan bersemangat mengepalkan tinjunya dan berteriak. Kemudian, di saat berikutnya, semua orang tercengang karena Linlong, yang menggunakan keterampilan bela diri defensif, dengan mudah memblokir serangan kuat Song Dongming. Tubuh Linlong bahkan tidak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Setelah beberapa saat tercengang, semua orang berteriak kaget. Bagaimanapun, Song Dongming adalah seorang Marsial Overlord. Bahkan seorang Marsial Lord Puncak tidak akan mampu dengan mudah memblokir serangan seperti itu. Mungkinkah kekuatan Linlong telah mencapai ranah Marsial Overlord? Jika bukan itu masalahnya, mustahil baginya untuk melakukan itu. Namun, adakah orang yang bisa mencapai ranah Marsial Overlord di usia muda? Dari sudut pandang mereka, itu adalah hal yang mustahil. Linlong, kamu memang punya kekuatan. Namun, hari ini, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, kata Song Dongming dengan ekspresi tidak yakin. Kemudian, dia mengaktifkan aura mendalam di tubuhnya sekali lagi. Detik berikutnya, untayan api putih pucat melingkari kepalan tangannya yang terkepal rat. Saat api muncul, suhu sekitar langsung naik. Api spiritual Song Dongming hanyalah api spiritual biasa. Itu jauh lebih rendah daripada api spiritual Yang Jian. Meskipun dia adalah seorang guru akademis kayak Evolution, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Yang Jian, yang mengumpulkan kekuatan seluruh keluarga Yang. Meski begitu, Yang Jian masih menaruh harapan yang sangat tinggi pada Song Dongming. Meskipun api spiritual Song Dongming kurang, dia adalah seorang ahli yang kekuatannya mencapai ranah Marsial Overlord. Yang lain juga menaruh harapan besar pada Song Dongming. Bagaimanapun, sepertinya Song Dongming akan menggunakan kekuatan penuhnya. Di alam seperti itu, dengan api spiritual dan menggunakan kekuatan penuhnya, peluang kemenangannya secara alami meningkat pesat. Linlong, berbaringlah. Saat Song Dongming meraung marah, kekuatan tinjunya sekali lagi menyerang Linlong. Memang benar, Song Dongming menggunakan kekuatan penuhnya karena kekuatan yang menuju Linlong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang mengira Linlong akan menggunakan keterampilan bela diri defensif seperti sebelumnya, tetapi mereka salah. Itu karena Linlong benar-benar memukul tinju Song Dongming. Beraninya Linlong meremehkan ahli Marsial Overlord peringkat 2. Semuanya mengerutkan kening. Namun, ketika mereka melihat api spiritual yang melingkari tangan Linlong, ekspresi beberapa guru berubah sekali lagi. Itu karena itu adalah api spiritual yang sangat aneh. Itu tampak seperti logam yang terbakar. Api spiritual ini jelas bukan api spiritual biasa. Linlong sebenarnya memiliki api spiritual. Beberapa dari mereka berseru dalam hati. Menurut pendapat mereka, api spiritual logam Linlong pasti bisa menduduki peringkat 20 besar dalam daftar api spiritual. Itu pastinya adalah sebuah eksistensi yang bisa menghancurkan api spiritual biasa milik Song Dongming. 492 Bang! Di tengah suara benturan yang keras, sesosok tubuh tiba-tiba terlempar. Yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya adalah yang dikirim terbang bukanlah Linlong, melainkan Song Dongming. Linlong ini sebenarnya sangat kuat sehingga instruktur Song Dongming sebenarnya bukan lawannya. Mereka semua berpikir dengan heran. Pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa kekuatan Linlong telah mencapai alam Marsial Overlord. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengirim Song Dongming terbang dengan satu pukulan. Namun, mereka tidak dapat mengetahui tingkat kekuatan Marsial Overlord realem Linlong karena api roh Linlong terlalu aneh. Selanjutnya, mereka menyadari bahwa keterampilan bela diri Linlong jelas tidak biasa. Song Dongming paling merasakannya. Meskipun serangan itu terjadi dalam sekejap, dia bisa merasakan api roh Linlong jelas bisa melahap energi api rohnya. Tidak hanya itu, keterampilan bela diri Linlong juga jauh lebih mendalam daripada miliknya. Gabungan semua faktor ini membuatnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari lawannya. Song Dongming, yang sedang berjuang untuk bangun, merasakan rasa manis di tenggorokannya. Semburan darah hendak menyembur keluar, tapi dia dengan paksa menelannya kembali. Instruktur Song, kamu baik-baik saja. Sukai bergegas mendekat. Saya baik-baik saja. Song Dongming menggelengkan kepalanya dan buru-buru berkata, mari kita semua bekerja sama. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghadapinya. Jangan khawatir, instruktur Song. Saya, Sukai, tidak akan merasa malu. Sukai menganggup dengan berat. Selesai berbicara, keduanya menoleh untuk melihat Ye Zhuangya di sisi lain. Ye Zhuangya juga menganggup. Meskipun Song Dongming bukan yang terkuat di antara mereka bertiga, pukulan sebelumnya membuat mereka menyadari bahwa akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Linlong dalam pertarungan satu lawan satu. Selain itu, mereka tidak tahu apakah Linlong mempunyai bala bantuan, jadi bekerja sama adalah cara yang paling aman. Baiklah, ayo kita serang bersama. Mata Song Dongming berbinar. Saat dia berbicara, pertama-tama dia meminum ramuan, lalu mengikuti Ye Zhuangya dan Sukai untuk mengepung Linlong. Di perpustakaan, Wei Zanpeng menatap dinding di depannya dengan penuh perhatian. Saat itu, lubang hitam telah menghilang tanpa jejak. Sebagai gantinya adalah adegan pertarungan Linlong, Ye Zhuangya, dan dua lainnya. Linlong ini sebenarnya cukup kuat untuk membuat Song Dongming dan dua lainnya mengeroyoknya. Wei Zanpeng mengerutkan kening dan berseru. Setelah Song Dongming dan dua orang lainnya memasuki alam mistik, susunan rahasia kecil di depan mereka menampilkan gambar lapangan umum, yang membuatnya sedikit terkejut. Karena video inilah dia melihat keajaiban yang diciptakan Linlong. Dia melihat bahwa bahkan seseorang yang memiliki pengetahuan seperti Ye Hongyi bahkan tidak memiliki pengetahuan setengah dari Linlong. Dia tahu bahwa meskipun dia berada di posisi Ye Hongyi, dia tidak akan mampu mengejar Linlong. Yang lebih mengejutkannya adalah selain memiliki pengetahuan yang luar biasa, kemampuan Linlong juga sangat kuat. Dia memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Bahkan jika Tuan Pei bereinkarnasi, dia tidak akan mampu mengejarnya. Wei Zanpeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Linlong bisa melakukan ini, karena Linlong masih terlalu muda. Baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda, itu berada di luar batas kemampuan siapapun yang dia kenal. Saat Wei Zanpeng berseru, Linlong, Song Dongming dan dua lainnya telah bertukar puluhan pukulan. Situasi seperti itu tentu saja membuat semua orang berseru. Bagaimanapun, Song Dongming dan dua lainnya adalah ahli di alam Marsial Overlord, terutama Ye Zhuangya, yang telah mencapai alam Marsial Overlord LF-4. Tidak hanya itu, api spiritual yang dimiliki Ye Zhuangya sangat terkenal di wilayah selatan dan berada di peringkat 20 besar dalam daftar api spiritual, api Marten Ungu. Setelah api spiritual digunakan, seolah-olah ada banyak Marten Ungu terbakar yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Ye Zhuangya. Kekuatan serangannya tiba-tiba meroket. Meski begitu, Linlong tidak hanya bisa bertukar pukulan dengan mereka, tapi dia juga bisa bertukar puluhan pukulan sekaligus. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Pada saat ini, mereka juga dapat melihat bahwa kekuatan Linlong paling banyak tidak lebih tinggi dari alam LF-2 Marsial Overlord. Tidak ada yang akan percaya bahwa ahli realem LF-2 Marsial Overlord dapat menahan pengepungan tiga ahli yang berada di atau di atas realem LF-2 Marsial Overlord. Namun, hal seperti itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka juga dapat melihat bahwa alasan mengapa Linlong mampu menahan serangan bukan hanya karena api spiritual yang aneh, tetapi juga karena dia memiliki begitu banyak keterampilan bela diri sehingga mereka terpesona. Selain itu, keterampilan bela diri ini sebenarnya dapat menahan keterampilan bela diri Song Dong Ming dan dua lainnya. Yang terpenting, keterampilan bela diri ini sama sekali tidak terlihat seperti keterampilan bela diri biasa. Itu pastinya tingkat gelap, bukan, bahkan keterampilan bela diri tingkat surga. Mother of Asteriskar, dari mana Linlong mendapatkan api spiritual dan keterampilan bela diri ini. Orang-orang di sekitarnya berseru dalam hati mereka. Bahkan Wei Zanpeng, yang berada di luar alam mistik, mau tidak mau wajahnya berkedut. Dia tahu bahwa banyak teknik bela diri yang digunakan Linlong adalah teknik yang hanya bisa dia impikan. Misalnya, Phoenix melambung ke langit ke sembilan, dan pemotongan naga bulan purnama. Ini semua adalah teknik bela diri tingkat mendalam yang ingin dia pelajari tetapi tidak bisa dipelajari. Ada juga keterampilan bela diri yang dia tidak bisa sebutkan namanya yang tampaknya merupakan keterampilan bela diri tingkat surga. Linlong, di sisi lain, mampu menggunakan keterampilan bela diri semudah makan dan minum. Yang paling penting adalah dia tidak hanya mengetahui beberapa keterampilan bela diri ini. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Namun, apa yang membuat Song Dong Ming dan dua orang lainnya menghela nafas lega adalah tidak peduli berapa banyak keterampilan bela diri yang dimiliki Linlong, tidak peduli seberapa kuat api spiritualnya, dia masih ditekan oleh mereka bertiga. Mereka percaya bahwa selama mereka menghabiskan lebih banyak waktu, energi mendalam Linlong tidak akan mampu bertahan dan dia pasti akan dikalahkan. Lagipula, menggunakan api spiritual menghabiskan banyak energi yang sangat besar. Namun, hal ini pasti akan membuang-buang waktu. Jika terjadi kecelakaan, mereka tidak akan dapat bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian tak terduga, mereka bertiga mengeluarkan pedang rune mereka setelah saling memberikan pandangan penuh arti. Sebelumnya, Linlong sudah ditindas. Sekarang mereka memiliki pedang rune, mereka bertiga pasti bisa menjatuhkannya dengan mudah. Melihat adegan ini, Wei Zanpeng dan Ye Hongyi diam-diam menganggupkan kepala. Namun, ketika Yang Jian dan yang lainnya melihat pedang rune, hati mereka menegang. Itu karena Yang Jian baru saja merasakan kekuatan pedang rune Linlong. Mengingat kekuatan pedang rune Linlong, instruktur Song dan yang lainnya mungkin tidak bisa menjatuhkannya. Pikiran yang sama muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Fakta bahwa Linlong mampu bertarung satu lawan tiga telah menyebabkan opini mereka tentang dia mengalami perubahan yang mengejutkan. Oleh karena itu, mereka sebenarnya mempunyai pemikiran seperti itu. Dengan pedang rune di tangan, Song Dongming merasa kemenangan sudah ada di genggamannya. Dia tidak lagi terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia menatap Linlong dan menghela nafas. Linlong, kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Jika aku punya pilihan, aku, Song Dongming, tidak akan menjadi musuhmu. Namun, aku harus berjuang demi Akademi Sky Evolution. Setelah mengatakan itu, Song Dongming memberi isyarat kepada Ye Zhuangya dan Sukai untuk mulai menyerang Linlong. 493 Tiga pedang rune dilepaskan pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, pedang-pedang itu ditutupi oleh api spiritual. Linlong pasti tidak punya kesempatan untuk menolak. Wei Zanpeng dan Ye Hongyi memiliki pemikiran yang sama ketika mereka menyaksikan situasi yang terjadi. Pada saat itu, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tubuh Linlong. Pada saat yang sama, Yang Kimurni yang kuat juga muncul. Setelah Yang Kimurni muncul, aura Song Dongming dan dua pedang rune lainnya segera ditekan. Udara dipenuhi aura hangat. Bahkan Ye Hongyi, yang berada jauh dari Linlong, bisa merasakannya. Meskipun Wei Zanpeng, yang berada di luar dunia rahasia, tidak dapat merasakannya, dia dapat mengetahuinya dari perubahan halus di tempat kejadian. Pada saat itu, mereka berdua sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Linlong yang memiliki pedang rune sesuai dengan ekspektasi mereka. Namun, memiliki pedang rune yang kuat dengan Yang Kimurni adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Siapa sebenarnya Linlong yang memiliki pedang rune seperti itu? Keduanya berseru dalam hati. Mereka sangat menyadari betapa langkanya Yang Kimurni. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka hingga bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Aura pedang yang dilepaskan Linlong sebenarnya dikelilingi oleh tiga jenis api spiritual. Salah satunya adalah api spiritual emas yang menyala seperti api, satu adalah api spiritual putih yang sangat dingin, dan yang terakhir adalah api spiritual yang berbentuk seperti bunga teratai. Ketiga jenis api tersebut masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing. Song Dongming dan dua orang lainnya yang bertarung dengan Linlong paling bisa merasakannya. Ini karena mereka baru saja merasakan hawa dingin yang luar biasa beberapa saat yang lalu. Saat berikutnya, mereka seolah-olah berada di gunung yang menyala-nyala. Saat berikutnya, mereka menghadapi bunga teratai yang tak ada habisnya. Tidak peduli apapun jenis api spiritualnya, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada api spiritual Yezuang-nya. Melihat ini, Yang Jian dan yang lainnya ketakutan. Ye Hongyi dan Wei Zanpeng juga ketakutan. Mengesampingkan murid-murid seperti Yang Jian, bahkan Ye Hongyi dan Wei Zanpeng bermimpi mendapatkan api spiritual seperti itu. Linlong, sebaliknya, dia tidak hanya memiliki api spiritual seperti itu, dia bahkan memiliki tiga api spiritual. Hal yang paling menakutkan adalah dia benar-benar bisa menggunakan tiga api spiritual pada saat yang bersamaan. Ye Hongyi dan Wei Zanpeng telah hidup begitu lama. Kapan mereka pernah mendengar seseorang bisa menggunakan tiga api spiritual secara bersamaan? Keparat, apakah Linlong itu manusia? Semuanya berseru dalam hati. Wajah Yang Jian pucat, karena dia tahu bahwa bagaimanapun juga, dia tidak bisa dibandingkan dengan Linlong. Bahkan jika dia memiliki bakat sepuluh kali lipat, itu tidak akan berguna. Karena Linlong telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain. Engah-engah-engah. Setelah pedangki yang terjalin menghilang, tiga rangan teredam terdengar satu demi satu. Song Dong Ming dan dua orang lainnya memegangi dada mereka saat mereka mundur tujuh atau delapan langkah. Meskipun Linlong juga mundur beberapa langkah, sekilas terlihat jelas siapa yang lebih unggul. Linlong ini sebenarnya bisa melukai Song Dong Ming dan dua instruktur lainnya sendirian. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitarnya kembali tercengang. Meskipun api spiritual Linlong memang aneh dan metode menggunakan tiga jenis api spiritual pada saat yang sama belum pernah terdengar sebelumnya, mampu melukai Song Dong Ming dan dua lainnya sendirian adalah sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Ini terlalu menakutkan. Ekspresi yang Jian menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia awalnya mengira Linlong hanyalah junior yang lemah, tetapi sekarang, kekuatan Linlong bahkan tidak dapat menahan tiga instruktur. Siapa yang tahu berapa kali lebih kuat Linlong dari dia? Lagu instruktur, instruktur Ye, apa yang harus kita lakukan? Sukai, yang memegangi dadanya, bertanya dengan kaget. Meski serangan ini tidak melukainya secara fatal, kekuatan yang ditunjukkan Linlong terlalu kuat. Bahkan jika aku memiliki satu nafas tersisa, aku masih harus mati. Berjuang sampai akhir, Song Dong Ming dengan kuat menahan aliran darah di hatinya saat dia berkata. Dia terluka dua kali berturut-turut, jadi lukanya jauh lebih serius daripada Sukai dan Ye Zhuangya. Ya, berjuang sampai akhir. Ye Zhuangya, yang berada di sisi lain, berkata dengan dingin. Di antara ketiganya, kekuatan Ye Zhuangya adalah yang terkuat, jadi lukanya paling ringan. Oke, Sukai menjawab dengan keras. Melihat keduanya seperti ini, ekspresi gembira muncul di wajah Song Dong Ming. Saat dia hendak mengaktifkan energi dalam di tubuhnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lin Long, yang awalnya berdiri di depan mereka, tiba-tiba mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang menuju api spiritual di tengah. Mereka tidak dapat memahami mengapa Lin Long tidak menggunakan keuntungan sebesar itu dan terburu-buru mendapatkan api spiritual. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa membiarkan Lin Long mendapatkan api spiritual begitu saja. Oleh karena itu, setelah saling memandang, mereka bertiga langsung mengejar Lin Long. Alasan mengapa Lin Long melakukan ini bukan karena dia berhati lembut dan tidak ingin berurusan dengan Song Dong Ming dan dua lainnya, tetapi karena ada penghalang di sekitar api spiritual yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang atau kehendak ilahi. Inilah yang dia pelajari dari gumpalan jiwa Tuan Pei. Tentu saja, dia bisa terus menangani Song Dong Ming dan dua lainnya, tapi setelah berurusan dengan mereka, tidak mungkin dia bisa menembus penghalang ini. Lagi pula, mengaktifkan tiga jenis api spiritual pada saat yang sama menghabiskan terlalu banyak energi. Karena hal inilah dia tiba-tiba meninggalkan Song Dong Ming dan dua lainnya dan langsung menuju api spiritual. Setelah sampai di depan api spiritual, Lin Long berteriak keras dan segera mengayunkan pedang ilahi matahari ungu di tangannya ke arah api spiritual. Dalam sekejap, energi pedang yang dikelilingi oleh tiga jenis api segera menyerang. Apa yang sedang dilakukan Lin Long? Melihat Lin Long bergerak melawan api spiritual atribut spasial, semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Namun, pada saat berikutnya, mereka sadar karena energi tak berbentuk dipantulkan dari arah api spiritual. Mungkinkah itu adalah penghalang yang dipasang oleh susunan rahasia di depan api spiritual? Song Dong Ming dan dua lainnya sangat gembira. Ketiganya tampaknya lebih lemah dari Lin Long sekarang, tetapi dengan penghalang ini, mereka pasti memiliki peluang untuk mengalahkan Lin Long. Setelah sangat gembira, mereka segera mempercepat kecepatan mereka menuju Lin Long. Namun, ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi jelek karena setelah hantaman yang kuat, energi tak berbentuk itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Jelas sekali bahwa itu telah dihancurkan oleh energi pedang Lin Long. Pada saat ini, mereka secara alami dipenuhi dengan penyesalan karena jika mereka tidak membiarkan Lin Long menyerang api spiritual dengan mudah, hal ini tidak akan terjadi. Namun, untungnya, ketika Lin Long telah menghabiskan seluruh sisa energinya, Ye Zhuangya, yang menyerang di depan, sudah menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Energi telapak tangan yang kuat dan berapi api langsung menghantam punggung Lin Long. Lin Long bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik bela diri defensif. Lin Long, yang terkena telapak tangan Ye Zhuangya, akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Ketika Song Dong Ming dan yang lainnya melihat Lin Long, yang terkena serangan, terjatuh ke arah api spiritual, senyuman muncul di wajah mereka. Murong Sue, yang masih dalam jalur pembelajaran, merasa hampa di dalam. Meskipun api spiritual telah diselamatkan, dia tidak bisa merasa senang karena Lin Long telah terluka. Instruktur Sue, cepat serang. Jangan beri dia kesempatan untuk mengatur nafas. Saat suara seperti itu terdengar, Song Dong Ming dan Su Kei menyerang Lin Long dengan kecepatan tercepat. 494. Saat Song Dong Ming dan Su Kei bergegas mendekat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di mata mereka, Lin Long, yang setidaknya terluka parah, sebenarnya berdiri dari tanah tanpa cedera dan berjalan menuju api spiritual spasial. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, semua orang kembali tercengang. Kita harus tahu bahwa Ye Zhuangya adalah seorang ahli martial overlord. Yang terpenting, saat Lin Long dipukul barusan, dia tidak memiliki perlindungan sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, Lin Long seperti wanita tak berdaya menghadapi pria kekar membawa senjata. Orang biasa setidaknya akan terluka parah dalam situasi seperti ini. Namun, Lin Long sepertinya tidak terluka sama sekali. Seolah-olah orang yang dipukul oleh Ye Zhuangya bukanlah dia. Di antara mereka, yang paling terkejut adalah Ye Zhuangya. Dia, yang telah memukul Lin Long, tahu betapa kuatnya energi serangannya. Mungkinkah Lin Long memiliki harta pelindung? Beberapa orang memikirkan hal ini tetapi dengan cepat menggelengkan kepala. Itu karena bahkan harta pelindung paling kuat di benua langit campuran pun tidak mungkin sepenuhnya tidak terluka. Lin Long ini bukan manusia. Mereka hanya bisa menilai Lin Long seperti ini di dalam hati mereka. Yang mengejutkan semua orang, Lin Long perlahan berjalan ke depan dan tiba di depan api spiritual spasial. Sambil tersenyum tipis, dia langsung mengambil api spiritual atribut spasial. Tanpa perlindungan apapun, api spiritual spasial setara dengan bayi yang baru lahir, sehingga ia dapat dengan mudah mengambilnya. Melihat Lin Long mengambil api spiritual spasial, Song Dong Ming dan Su Kei akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Meskipun Lin Long terlihat sangat kuat, bagaimana mungkin mereka, yang telah bersumpah untuk melindungi api spiritual dengan nyawa mereka, membiarkan Lin Long mengambilnya begitu saja. Oleh karena itu, ketika mereka berseru, Lin Long, cepat matikan api spiritual, mereka sekali lagi bergegas menuju Lin Long. Meskipun Lin Long tidak mengambil hati ancaman mereka, dia harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, runik arah ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, dia langsung memasukkan api spiritual spasial ke dalam cincin spasial rahasia. Namun, pada saat ini, sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Lin Long terjadi. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang dalam radius 30 kaki di sekelilingnya. Rune ini menari dengan liar, langsung membentuk susunan rahasia melingkar yang aneh. Saat runik arah muncul, Lin Long merasakan energi yang kuat menyerangnya dari segala arah. Energinya begitu kuat hingga tak terlukiskan. Lin Long merasa seperti daun yang bergoyang di tengah badai. Tidak, tidak hanya itu, ia bahkan merasa tidak bisa bergerak, perasaan tercekik hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Dia tahu bahwa jika bukan karena dia telah mengembangkan teknik tubuh, dia akan dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang begitu kuat. Tanpa perlu berpikir, Lin Long tahu bahwa susunan rahasia melingkar di depannya telah memusatkan banyak energi dalam susunan rahasia alam mistik. Kalau tidak, hal itu tidak akan menghasilkan efek seperti itu. Puff! Lin Long tidak tahan lagi dan mengeluarkan setegup darah. Lin Long tidak menyangka Tuan Pei mempunyai tipuan seperti itu. Pada saat inilah semua rune dalam susunan rahasia melingkar membentuk karakter, Lin, yang besar. Karakter, Lin, ini seperti gunung besar yang berkumpul di atas kepala Lin Long. Itu terus berkedip, dan gelombang tekanan dipancarkan dari tubuhnya ke segala arah. Melihat adegan ini, Wei Zanpeng, Ye Hongye, dan yang lainnya sangat gembira. Yang Jian sangat bersemangat hingga dia menari dengan gembira. Memang, tebakanku benar, Tuan Pei pasti punya cara untuk menghadapi Lin Long. Yang Jian berteriak sambil menari dengan gembira. Song Dongming, Ye Zhuangya, dan Su Kei ditolak oleh energi yang kuat saat susunan rahasia melingkar terbentuk. Energi ini sangat mengguncang mereka sehingga darah dan ki di tubuh mereka bergejolak, dan organ-organ mereka terasa seolah-olah akan dipindahkan. Namun, senyuman masih terlihat di wajah mereka. Ini karena Lin Long, yang begitu kuat sehingga mereka takut padanya, telah ditahan oleh susunan rahasia. Saat mereka sedang bersuka cita, banyak rune tiba-tiba muncul di susunan rahasia melingkar. Rune ini dengan cepat membentuk karakter, Tian, yang besar. Sama seperti karakter, Lin, ia juga berkumpul di atas kepala Lin Long dan menimpanya. Lin Long sudah tidak mampu menahan karakter, Lin, apalagi penambahan karakter, Tian. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa saat, Lin Long yang semula berdiri langsung terdesak ke tanah yang keras. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, Lin Long akan tertekan ke tanah satu inci. Hancurkan dia sampai mati, hancurkan dia sampai mati. Yang Jian, yang berada di luar, berteriak dengan semangat. Mendengar teriakan gila Yang Jian, senyuman muncul di wajah Lin Long. Segera setelah itu, ekspresinya berubah, dan api tiba-tiba muncul di tubuhnya yang awalnya kosong. Apalagi ada tiga jenis api yang berbeda. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa Lin Long sama sekali tidak menggunakan teknik bela diri defensif. Mereka belum pernah melihat seseorang yang bisa mengaktifkan api rohnya tanpa menggunakan teknik bela diri. Terlebih lagi, Lin Long tidak hanya mengaktifkan satu jenis api roh, tetapi tiga jenis api sekaligus. Bagaimana Lin Long melakukannya? Saat semua orang masih sok, tanah di sekitar Lin Long tiba-tiba meledak. Setelah itu, Lin Long benar-benar melompat dari tanah. Dalam keadaan seperti itu, Lin Long sebenarnya mampu melepaskan diri dari penindasan susunan rahasia melingkar. Pada saat ini, semua orang sekali lagi tercengang. Meskipun mereka tidak berada dalam susunan rahasia melingkar, mereka masih bisa merasakan kekuatan susunan rahasia tersebut. Menurut mereka, Lin Long tidak mungkin bisa membebaskan diri, tapi dia berhasil. Saat dia melompat, tangan Lin Long juga bergerak. Dalam sekejap, aura pedang dengan tiga api roh yang mengelilinginya langsung menebas dua karakter di atas kepalanya. Lin Long mengaktifkan teknik pedang yang telah dia pahami di pagoda penakluk iblis. Energi yang meletus dari teknik pedang ini, ditambah dengan teknik tubuh yang diaktifkan secara ekstrim, memungkinkan Lin Long untuk langsung melepaskan diri dari penindasan susunan rahasia melingkar. Tentu saja, ini juga karena Lin Long memahami susunan rahasia dan mengetahui di mana kelemahannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari penindasannya. Sebelumnya, setelah susunan rahasia melingkar diaktifkan untuk sementara waktu, dia menggunakan pengetahuannya yang kuat untuk mengenali jenis susunan rahasia itu. Lin Long, kamu masih dengan keras kepala menolak bahkan ketika kamu berada di ambang kematian. Bagaimana Anda bisa menahan susunan rahasia yang ditinggalkan Tuan Pei? Melihat adegan ini, yang Jian mencibir. Menurutnya, hal yang paling bisa dilakukan Lin Long adalah melepaskan diri dari penindasan untuk sementara waktu. Kedua karakter ini adalah bagian terkuat dari susunan rahasia melingkar. Bagi Lin Long, itu pasti setara dengan keberadaan dua gunung. Bagaimana mungkin Lin Long bisa membebaskan diri? 495. Aura pedangnya sangat mencengangkan. Itu menebas dua kata besar di atas kepala Lin Long seperti angsa yang anggun. Ini terlalu kuat, wajah yang Jian menjadi pucat saat melihat pedang Lin Long. Dia tahu bahwa 10 orang dari dirinya tidak akan mampu menahan serangan ini. Lin Long ini sangat kuat, yang Jian menarik napas dingin. Ye Hongyi dan Wei Zanpeng terkejut. Pengalaman mereka memberitahu mereka bahwa bahkan seorang ahli di puncak realem Marsial Overlord tidak akan mampu menahan serangan ini. Namun, sekuat apapun serangan Lin Long, tetap saja tidak bisa menutup jarak antara dia dan dua kata besar itu. Bagaimanapun, mereka mengumpulkan sebagian energi dari seluruh runik arai di dunia rahasia. Ye Hongyi dan Wei Zanpeng, yang tahu apa jenis runik arai yang melingkari runik arai itu, tidak khawatir sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat Lin Long, arai kedatangan surga yang telah dipelajari oleh Tuan Pei sepanjang hidupnya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Lin Long. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Bang! Dengan suara yang begitu keras, aura pedang Lin Long menebas tepat di antara dua kata besar itu. Kemudian, kekuatan pantulan yang kuat membuat Lin Long terbang, menghancurkan lubang besar dan gelap di tanah yang keras. Yang mengejutkan semua orang, serangan Lin Long telah mengurangi energi dari dua kata besar itu hingga sepertiganya. Mereka sama sekali tidak mengharapkan situasi seperti ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat serangan Lin Long, mereka semua percaya bahwa Lin Long pasti terluka parah. Ini karena kekuatan mundur tadi sangat kuat, jauh lebih kuat daripada energi yang diterima Lin Long dari serangan Yezuangnya. Bahkan seorang ahli di atas realm Marsial Overlord mungkin tidak mampu menahannya. Namun, di saat berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari lubang besar tersebut. Siapa lagi selain Lin Long? Apalagi dari kelihatannya, dia sepertinya tidak mengalami luka serius. Bagaimana Lin Long bisa menahan kekuatan rebound yang begitu kuat? Semua orang tercengang sekali lagi. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Bahkan klan iblis-iblis, yang dikenal karena tubuh mereka yang kuat, tidak dapat menahan kekuatan pantulan seperti itu. Namun, setelah dikejutkan beberapa saat, Wei Zanpeng dan Yehongyi masih bisa tenang. Lagipula, arai kedatangan surga di depan mereka telah mengumpulkan sebagian energi dari seluruh arai rahasia di dunia rahasia. Bahkan jika itu telah dilemahkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Lin Long. Saat semua orang kagum, Lin Long bergerak lagi. Pedang rune di tangannya sekali lagi menebas dua kata di atas kepalanya. Pedang ki yang anggun tersapu sekali lagi. Boom! Tabrakan lain yang menghancurkan bumi terjadi. Kali ini, Lin Long dihempaskan ke tanah sekali lagi, menciptakan kawah lain. Namun yang membuat Pipi Wei Zanpeng dan Yehongyi berkedut tak terkendali adalah energi kedua karakter besar itu telah sangat melemah. Sial! Bagaimana Lin Long melakukannya? Keduanya memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Jika energi yang melemah tadi adalah kerugian Tian Lin sendiri, maka dia seharusnya bisa mengisinya kembali tepat waktu. Meskipun tidak dapat diisi ulang, seharusnya tidak terlalu banyak digunakan. Lagipula, arai kedatangan surga mengandalkan susunan rahasia dari seluruh dunia mistik. Bingung, keduanya mengalihkan pandangan mereka ke kawah yang diciptakan Lin Long. Sial! Dia akan mati kali ini! Yang Jian dan yang lainnya berpikir sendiri. Setelah diserang berkali-kali berturut-turut, mereka tidak percaya bahwa Lin Long masih hidup. Bagaimanapun, di mata mereka, Lin Long masih terbuat dari daging dan darah. Namun, pada saat itu, terdengar suara dari dalam kawah. Segera setelah itu, ada tangan yang meraih puing-puing di tepi kawah. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari kawah. Meski terhuyung dan hampir jatuh ke tanah saat mendarat, pemandangan ini cukup membuat kaget semua orang yang hadir, termasuk Wei Zanpeng yang berada di luar dunia rahasia. Apakah dia manusia sialan? Apakah dia iblis? Dia sudah mengacau pada Tuhan, oke. Mereka semua ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Kekuatan Lin Long membuat mereka tidak mungkin melihat harapan apapun. Hanya mata Murong Sue yang bersinar dengan sedikit kegembiraan yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Pada saat itu, Rune yang membentuk dua kata, kedatangan surga, tiba-tiba menghilang. Apakah mereka benar-benar harus menyerah pada susunan rahasia? Ketika mereka melihat ini, ekspresi Wei Zanpeng dan yang lainnya menjadi tidak sedap dipandang. Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah Rune yang tersebar ini dengan cepat berkumpul, dan kata, segel, perlahan muncul di udara. Namun, Yang Jian dan yang lainnya agak heran. Mereka tidak dapat merasakan energi apapun dari kata tersebut. Apa ini tadi? Wei Zanpeng dan Ye Hongyi, yang tahu apa arti kata itu, sangat gembira. Ini adalah gerakan pembunuhan terakhir dari formasi kedatangan surga, yaitu kekuatan penyegelan. Begitu energi seseorang tersegel, dalam skenario terbaik, mereka akan kehilangan separuh kekuatannya. Dalam skenario terburuk, mereka akan menjadi tidak berdaya sama sekali. Mereka tidak menyangka formasi kedatangan surga akan melakukan gerakan ini karena catatan sejarah menunjukkan bahwa Tuan Pei belum menguasainya. Siapa sangka hal itu akan ditampilkan dengan begitu sempurna di hadapan mereka. Dengan gerakan membunuh ini, bagaimana mungkin mereka tidak mampu menghadapi Linlong? Saat mereka bersuka cita, segel, yang seperti gunung itu tiba-tiba menyusut dengan kecepatan kilat. Apa yang sedang terjadi, Yang Jian dan yang lainnya, yang tidak memahami kedalamannya, menjadi bingung. Wei Zanpeng dan Ye Hongyi, yang mengetahui alasannya, tersenyum lebih lebar. Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari gerakan pembunuhan terakhir formasi kedatangan surga. Ketika, segel, menyusut menjadi seukuran telapak tangan, tiba-tiba ia terbang perlahan menuju Linlong. Apa yang dilakukannya? Yang Jian dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana serangannya bisa selambat ini? Yang terpenting, mereka tidak dapat merasakan energi apapun yang keluar dari kata-katanya. Linlong hanya mengerutkan kening saat dia melihat, segel, itu perlahan bergerak ke arahnya. Dia berdiri tak bergerak di tempat. Linlong mungkin tidak tahu betapa kuatnya gerakan membunuh ini. Melihat Linlong seperti ini, kekhawatiran Wei Zanpeng dan Ye Hongyi semakin berkurang. Ketika, segel, tiba di depannya, Linlong masih tidak bereaksi. Pada akhirnya, segel itu langsung masuk ke tubuhnya dan menghilang. Apakah Linlong bodoh? Semua orang merasa sedikit linglung. Bahkan mereka tidak akan membiarkan hal aneh seperti itu masuk ke dalam tubuh mereka. Setelah itu, formasi kedatangan surga tiba-tiba runtuh. Sebuah kekuatan kecil tiba-tiba menamparkan tubuh Linlong, membuatnya terbang sejauh tujuh hingga delapan kaki. Dia mendarat di depan lorong tempat yang Jian berada. Adegan ini secara alami menyebabkan yang Jian dan yang lainnya tercengang. Bagaimanapun, Linlong tidak bisa dibunuh tidak peduli apa yang mereka lakukan. Bagaimana dia bisa dikirim terbang dalam sekejap mata? Mungkinkah, segel, adalah gerakan mematikan dari runik arai yang khusus digunakan untuk menahan Linlong? Mungkinkah dia tidak bisa melawan dan hanya bisa menunggu kematian? Yang Jian layak menjadi seorang jenius di akademi. Dia segera memikirkan hal ini. Kemudian, dia melihat ke arah Linlong dan menemukan bahwa Linlong sama sekali tidak berdaya. Dia bahkan lebih yakin akan hal ini. Haha, Linlong, betapapun kuatnya kamu, bukankah kamu akan tetap menjadi tahanan? Yang Jian lau get in his heart. Pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa Rune di jalan rahasia tempat dia berada telah menghilang. Ini berarti runik Pat tidak bisa lagi menahannya. Melihat Linlong berada tepat di depannya, sebuah pikiran segera terlintas di benaknya. Itu untuk membunuh Linlong. Musuhnya ada tepat di depannya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Lagi pula, jika dia dikendalikan oleh akademi di masa depan, dia tidak berhak memutuskan bagaimana menghadapi Linlong. Apalagi malam yang panjang penuh dengan masalah. Jika Linlong punya metode untuk pulih, itu akan merepotkan. 496 Linlong, hari ini, aku akan menyingkirkan akademi evolusi langit dari kejahatan ini. Dalam sekejap mata, Yang Jian tiba di samping Linlong. Saat dia meraung, dia menamparkan telapak tangannya ke arah Linlong. Untuk menghindari kemungkinan kecelakaan, dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan ini. Melihat ini, wajah Murong Sue menjadi pucat. Dia merasa meskipun Linlong salah, dia tidak boleh mati. Namun, dia baru menyadari bahwa Dao Rune telah kehilangan kendali atas mereka. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Linlong? Tidak. Ye Hongyi juga berteriak. Linlong masih punya banyak rahasia. Jika dia mati begitu saja, itu tidak akan bermanfaat bagi Akademi Sky Evolution. Selain itu, dia tahu betapa kuatnya Heavenly Advent Array. Dia tidak takut dia tidak bisa menghadapi Linlong. Yang Jian tidak mengetahui hal itu. Dia hanya mengira Ye Hongyi sengaja menyelamatkan Linlong, jadi dia berpura-pura tidak bisa menahan diri dan terus menamparkan Linlong. Saat dia menamparkan, dia senang karena dia menyadari bahwa Dao Rune setelah kehilangan efeknya seiring berjalannya waktu. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan seperti ini lagi. Di luar dunia rahasia, Wei Zanpeng juga mengerutkan kening. Namun, dia tahu itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menghentikan Yang Jian sekarang. Pada saat itu, mata semua orang terfokus pada Linlong dan Yang Jian. Tepat ketika mereka berpikir bahwa Linlong, yang telah kehilangan kemampuan bertarung, tidak dapat melarikan diri dari serangan Yang Jian, Linlong, yang telah terbaring di tanah, tiba-tiba melompat dan menamparkan ke arah Yang Jian. Linlong sebenarnya telah mengetahui tentang gerakan pembunuhan terakhir dari arah kemunculan surgawi. Kemudian, dia berpura-pura membuat Yang Jian ceroboh dan berpikir bahwa dia bisa menyerang. Pada saat itu, bagaimana mungkin Ye Hongyi dan Wei Zanpeng tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Jianer sangat kuat. Mereka semua berseru dalam hati. Saat mereka berseru, energi telapak tangan Linlong bertabrakan dengan energi Yang Jian. Bagaimana ini mungkin? Energi telapak tangan Linlong yang kuat menyebabkan ekspresi Yang Jian berubah drastis. Namun, semuanya sudah terlambat. Dia dikirim terbang tujuh atau delapan kaki jauhnya. Ye Hongyi, yang sudah bergegas keluar dari Dao Of Runs lainnya, menangkap Yang Jian di udara. Namun, ketika dia melihat Yang Jian hampir tidak bernapas, dia tahu bahwa bahkan jika Dewa turun, dia tidak akan bisa menyelamatkan Yang Jian. Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang itu sudah kehilangan kemampuan bertarung? Bagaimana dia masih bisa memiliki energi telapak tangan yang begitu kuat? Pada saat ini, Yang Jian menyesali keputusannya sebelumnya. Jika dia tidak ingin membunuh pihak lain, ini tidak akan terjadi sama sekali. Dengan keraguan dan penyesalan seperti itu, mata Yang Jian berputar ke belakang saat jiwanya meninggalkan tubuhnya. Setiap orang yang melihat pemandangan ini benar-benar tercengang. Bagaimanapun, Yang Jian bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang jenius langka di Akademi Sky Evolution. Dia adalah masa depan Akademi Sky Evolution. Tapi sekarang, dia pergi begitu saja. Kesedihan yang tak ada habisnya melonjak ke dalam hati Ye Hongyi. Lalu, ekspresinya menjadi gelap. Dia menunjuk ke arah Lin Long dan berkata, semuanya, cepat serang. Dia sudah berada di ujung tambatannya. Sebelumnya, dia telah bertarung dengan Tian Lin begitu lama, dan pada akhirnya, Tian Lin menggunakan jurus mematikan tersebut. Ye Hongyi tahu bahwa Lin Long tidak punya banyak kekuatan lagi, jika tidak, dia tidak akan berpura-pura seperti itu untuk menghadapi Yang Jian. Dengan itu, Ye Hongyi adalah orang pertama yang bergegas menuju Lin Long. Ketika Ye Zhuangya, Song Dongming, dan dua lainnya melihat situasi ini, mereka juga mengepung Lin Long. Dugaan Ye Hongyi benar, Lin Long sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Sebelumnya, ketika dia menggunakan tiga teknik pedang untuk menghadapi Tian Lin, dia hampir menghabiskan semua ki yang dalam di tubuhnya. Alasan mengapa dia membiarkan kata, segel, memasuki tubuhnya dengan begitu mudah adalah karena dia tahu bahwa sisa kinya yang dalam tidak akan mampu menahannya. Karena itu, dia menyerah begitu saja dan menggunakan sisa kekuatannya untuk menghadapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Pilihannya benar. Jika tidak, dalam situasi seperti ini, bahkan jika dia memiliki teknik tubuh, dia pasti akan dilukai oleh Yang Jian. Alasan mengapa dia bisa mengaktifkan kita akhirnya adalah karena kata, segel, untuk sementara ditekan oleh kehendak ilahi yang kuat. Namun, setelah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Yang Jian, dia tidak bisa menekan kata, segel, sama sekali. Dengan kata lain, selain menggunakan teknik tubuh, dia pada dasarnya adalah orang biasa. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan? Semuanya ada dalam perhitungannya. Dia telah bertahan begitu lama, jadi sudah waktunya susunan rahasia dunia rahasia runtuh. Alasan mengapa susunan rahasia alam rahasia runtuh terkait dengan susunan Tian Lin. Itu telah menyerap terlalu banyak energi. Tentu saja, ini juga terkait dengan api spiritual spasial, karena Lin Long telah memutuskan hubungannya dengan seluruh dunia rahasia. Saat para mentor bergegas menuju Lin Long, seluruh dunia rahasia mulai bergetar hebat. Para mentor bahkan belum mengambil beberapa langkah ketika seluruh alun-alun sudah terbuka. Saat retak, ia terus tenggelam. Meski begitu, Ye Hongyi dan yang lainnya masih berencana membunuh Lin Long terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka mungkin mampu menahan keruntuhan dunia rahasia, tetapi mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk memastikan bahwa mereka dapat membunuh Lin Long. Namun, pada saat ini, terjadi sesuatu yang membuat pikiran mereka tertahan untuk sementara. Artinya, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari salah satu celah dan meraih api spiritual. Sebelumnya, ketika api spiritual telah lepas dari kendali Lin Long, api itu mengambang di kehampaan. Dari mana asalnya ini? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Selain mereka dan Lin Long, tidak ada orang lain di tempat kejadian. Mungkinkah Lin Long, yang bersembunyi di samping, telah menerimanya? Sialan, hentikan dia. Ye Hongyi, yang sudah sadar kembali, meraung dengan marah. Ye Zhuangya, yang paling dekat dengan sosok itu, segera bergegas maju. Namun, karena dampak dari runtuhnya dunia rahasia dan fakta bahwa Ye Zhuangya berada jauh dari sosok itu, dia tidak mampu menghentikannya untuk menjaga api spiritual. Namun, saat sosok itu menyimpan api spiritual, dia tiba tepat waktu dan menyerangnya dengan telapak tangannya. Sosok itu bahkan tidak menoleh dan langsung menyerangnya dengan telapak tangannya. Setelah kedua telapak tangan bertabrakan, Ye Zhuangya langsung mundur beberapa langkah sementara sosok itu menggunakan kekuatan untuk terbang jauh ke depan. Seorang ahli marsial overlord, Ye Zhuangya, yang merasakan kekuatan lawan, memasang ekspresi jelek. Tentu saja, Ye Zhuangya tidak mau membiarkan api spiritual direnggut begitu saja. Namun, pada saat ini, retakan besar tiba-tiba muncul di tanah. Pada saat yang sama, sebuah batu besar terbang entah dari mana dan menghantam Ye Zhuangya. Ye Zhuangya tidak punya pilihan selain menghindar. Dengan penundaan ini, lawan sebenarnya telah menjauh dari Ye Zhuangya. Alasan kenapa lawan menghindar begitu cepat adalah karena dia tidak takut tenggelam oleh kotak yang runtuh. Sambil menggertakan giginya, Ye Zhuangya mengikuti tanpa ragu-ragu. Keduanya begitu cepat hingga menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Ye Hongyi dan yang lainnya, yang telah sadar kembali, segera memusatkan pandangan mereka pada Linlong karena mereka merasa bahwa orang yang merebut api spiritual itu pasti ada hubungannya dengan Linlong. Saat pandangan mereka beralih, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Ini karena seekor binatang buas berlari keluar dari alun-alun dengan Linlong di mulutnya. Ye Zhuangya mungkin tidak bisa mendapatkan api spiritualnya kembali, jadi Ye Hongyi dan yang lainnya tidak berani membiarkan Linlong melarikan diri. Oleh karena itu, mereka segera mengejar binatang buas itu. Melihat para mentor masih mengejar Linlong, para murid yang kebingungan dengan cemas berteriak kepada mereka, mentor, apa yang harus kita lakukan? Pergi dari sini, suara Ye Hongyi terdengar dari jauh. Ini adalah pusat dari dunia rahasia, tempat keruntuhan paling parah. Itu sebabnya Ye Hongyi mengatakan itu. 497 Meskipun langit dipenuhi dengan batu terbang, Ye Hongyi dan yang lainnya menggunakan kigelap mereka untuk berubah menjadi bulu untuk mengejar binatang buas itu sesegera mungkin. Setelah menggunakan kigelap mereka untuk berubah menjadi bulu, mereka segera memperpendek jarak antara mereka dan binatang buas itu. Ye Hongyi adalah yang terkuat dan dia tidak mengalami kerusakan sama sekali. Selain itu, dia yang paling dekat dengan Linlong, jadi dialah yang paling dekat dengan binatang buas itu. Binatang buas itu sepertinya diselimuti api aneh, yang membuat orang merasa sedikit takut. Namun, Ye Hongyi merasa lega setelah menutup jarak. Ini karena kekuatan binatang buas itu belum mencapai alam martial overload sama sekali, sehingga tidak bisa menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Selama mereka berhasil menyusulnya, mereka bisa segera membuat Linlong tetap tinggal. Ye Hongyi, yang sangat percaya diri, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia semakin dekat dan dekat. Hanya dalam waktu singkat, Ye Hongyi benar-benar berhasil menyusul binatang buas itu. Itu diluar dugaan Ye Hongyi untuk bisa mengejar ketinggalan dengan mudah. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Oleh karena itu, dia langsung menerkam binatang buas itu di tanah. Pada saat yang sama, kekuatan telapak tangan yang kuat menyerang dari telapak tangannya dan menghantam binatang buas di bawah. Meskipun tubuh binatang buas itu melintas pada saat kritis ini, ia masih terkena sebagian dari kekuatan telapak tangan Ye Hongyi. Tanah berguncang dengan suara teredam dan binatang buas itu terlempar ke dalam hutan di depan mereka. Mereka baru mengejar sebentar dan mereka sudah meninggalkan Alun-Alun dan sampai di puncak gunung yang terhubung dengan Alun-Alun. Tempat ini berada pada jarak tertentu dari pusat Alun-Alun, jadi meskipun tanahnya juga berguncang, guncangannya tidak seserius di tengah Alun-Alun. Apa yang membuat Ye Hongyi sedikit tertekan adalah meskipun binatang buas itu telah terkena telapak tangannya, ia tetap menolak melepaskan Linlong. Jika tidak, Linlong akan tertinggal. Namun, Ye Hongyi tidak khawatir karena binatang buas yang ditabraknya tidak akan bisa melarikan diri. Saat binatang buas itu sekarang berada di hutan, Ye Hongyi segera bergegas ke dalam hutan setelah mendarat dengan mantap. Setelah bergegas ke dalam hutan, ekspresi Ye Hongyi menjadi sedikit jelek karena dia menemukan binatang buas itu masih berlari dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari sebelumnya. Mungkinkah binatang buas itu tidak terluka setelah dipukul olehnya? Pipi Ye Hongyi bergerak-gerak. Orang harus tahu bahwa dia adalah ahli martial overlord. Bahkan jika kekuatan telapak tangannya tidak sepenuhnya mengenai binatang buas itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh binatang buas biasa. Namun, binatang di depannya sepertinya tidak terluka sama sekali. Atau mungkin ia menahan rasa sakitnya dengan paksa. Setelah beberapa saat, ia tidak dapat menahannya lagi. Selain itu, ia membawa seseorang. Selama saya mengejarnya, saya pasti bisa menangkapnya. Ye Hongyi berpikir sambil mengejar vicious beast. Tak jauh di belakangnya, Song Dongming dan Su Kei juga mengikuti dari dekat. Namun, semakin Ye Hongyi dikejar, dia menjadi semakin tertekan. Itu karena binatang di depannya tidak melambat sama sekali. Sepertinya dia tidak terkena pukulan sama sekali. Binatang buas seperti Ye Hongyi memiliki keunggulan alami dalam berlari di hutan. Meskipun Ye Hongyi adalah ahli realm martial overlord, dia setara dengan orang kasar di hutan. Oleh karena itu, semakin Ye Hongyi dikejar, semakin jauh jarak antara dia dan pihak lain. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa melihat jejak pihak lain. Hal ini memaksa Ye Hongyi untuk memperlambat dan dengan hati-hati mengidentifikasi arah pelarian pihak lain. Linlong ini, kenapa dia punya begitu banyak trik? Ye Hongyi bergumam dengan murung. Tidak lama kemudian, Song Dongming dan Su Kei pun menyusul. Melihat Ye Hongyi sudah melambat, bagaimana mungkin keduanya tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Instruktur Ye, mengapa binatang ganas itu melarikan diri? Meskipun keduanya dengan jelas melihat apa yang sedang terjadi, mereka tidak dapat mengetahui alasannya, jadi mereka langsung bertanya. Binatang buas itu terlalu cepat. Aku kalah? Kata Ye Hongyi dengan ekspresi jelek. Ini, bukankah binatang buas itu baru saja terluka? Lagu Dongming bertanya lagi. Su Kei juga memandang Ye Hongyi. Baru saja, mereka berdua melihat Vicious Beast dipukul dengan mata kepala mereka sendiri. Itu tidak terluka. Ye Hongyi menggelengkan kepalanya. Setelah berpikir sebentar, dia sudah memastikan hal ini. Sebenarnya dia tidak terluka. Seluruh tubuh binatang ganas ini terbakar dengan nyala api yang aneh. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah itu sejenis binatang legendaris? Song Dongming dan Su Kei berkata dengan sangat terkejut. Aku juga tidak tahu. Singkatnya, kita harus menemukan Linlong. Kita tidak hanya ingin api spiritual kembali, tapi kita tidak bisa membiarkan Linlong meninggalkan Akademi Evolusi Langit. Kata Ye Hongyi dengan ekspresi serius. Itu benar. Song Dongming dan Su Kei keduanya menganggup dengan berat. Ekspresi khawatir muncul di wajah mereka. Kekuatan Linlong terlalu kuat, dan dia memiliki berbagai macam teknik yang kuat. Jika orang seperti itu dibiarkan meninggalkan Akademi Sky Evolution dengan selamat, itu pasti akan menjadi ancaman bagi mereka. Ini karena jika Linlong berhasil kembali, Akademi Evolusi Langit kemungkinan besar akan disingkirkan dari benua langit berlumpur. Pada saat itu, kehilangan api spiritual atribut spasial semacam ini hanyalah masalah kecil. Bahkan jika Ye Hongyi tidak mengatakan ini, Song Dongming dan Su Kei sangat menyadari hal ini. Baiklah, waktu tidak menunggu siapapun. Kita harus menemukan Linlong melalui jejak yang tertinggal. Setelah Ye Hongyi mengatakan ini, mereka bertiga dibagi menjadi tiga kelompok dan mulai mencari Linlong di hutan. Alasannya adalah karena guncangan tanah yang terus-menerus mempengaruhi kemungkinan jejak yang ditinggalkan oleh binatang buas, sehingga menyulitkan mereka untuk menentukan lokasinya. Di sisi lain, Ye Zhuangya yang sudah lama mengejar Vicious Beast, akhirnya menutup jarak di antara mereka. Saat ini, mereka juga berada di hutan di puncak gunung. Dengan ekspresi dingin, Ye Zhuangya meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan membalikkan badannya ke depan binatang buas ganas itu, menghalangi jalan binatang buas ganas itu. Mengangkat matanya untuk melihat wajah binatang ganas itu, Ye Zhuangya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wajah Vicious Beast sebenarnya ditutupi oleh topeng. Karena cahaya, urgensi situasi, dan fakta bahwa punggung Vicious Beast menghadapnya, dia tidak menyadari bahwa Vicious Beast mengenakan topeng. Wajah Vicious Beast hanya memperlihatkan sepasang matanya. Melihat mata Vicious Beast, Ye Zhuangya tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Mata Vicious Beast benar-benar tanpa emosi. Jika bukan karena mata binatang ganas itu berkedip-kedip dengan cahaya tertentu, dia pasti mengira dia adalah orang mati. Siapa orang ini? Pertanyaan ini terlintas di benak Ye Zhuangya. Sebagai guru Akademi Sky Evolution, dia bisa dikatakan sangat berpengetahuan. Namun, dia tidak ingat orang seperti itu. Siapa kamu? Beraninya kamu mencuri api spiritual Akademi Sky Evolution kami? Untuk sementara menekan pertanyaan ini di dalam hatinya, Ye Zhuangya bertanya dengan ekspresi dingin. Tanpa diduga, saat dia selesai berbicara, binatang buas itu tiba-tiba melayangkan pukulan ke arahnya. Dengan pukulan ini, kekuatan yang kuat segera bergegas menuju Ye Zhuangya. Setelah melihat kekuatan binatang buas ganas itu, Ye Zhuangya tidak berani gegabuh. Dia juga membalas pukulannya. Dengan sangat cepat, keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan. Semakin banyak Ye Zhuangya bertarung, dia semakin terkejut. Ini karena gerakan Vicious Beast sangat sederhana. Tidak, tidak ada gerakan sama sekali. Dia berjuang dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Gaya bertarung seperti ini membunuh seribu musuh sambil melukai 800 musuhnya sendiri. Bahkan jika dia berhasil mengenai Vicious Beast, dia masih harus membayar harga yang mahal. Awalnya, Ye Zhuangya terkejut. Namun, setelah beberapa gerakan lagi, hati Ye Zhuangya menjadi tenang. Ini karena dia bisa melihat bahwa dia benar-benar bisa menggunakan kehalusan gerakan binatang buas ganas itu untuk meraih keunggulan. Bahkan jika Vicious Beast bertarung seperti ini, dia masih akan terluka. Namun, dibandingkan dengan Vicious Beast, perbedaannya terlalu besar. Dengan kata lain, pada akhirnya, dia pasti akan menang. 498 Setelah beberapa saat, Ye Zhuangya akhirnya menemukan peluang yang cocok. Setelah sedikit menghindari pukulan lawan, energi telapak tangannya langsung menghantam ke arah dada lawan. Jika orang normal yang menghadapi situasi seperti ini, mereka pasti akan mundur. Namun, orang ini bertarung sekuat tenaga dengan menyerang menggunakan tangan kanannya, menyerang lengan Ye Zhuangya. Dia bertarung tanpa mempedulikan nyawanya. Telapak tangan Ye Zhuangya tidak berubah, masih menyerang ke arah dada lawan. Ini karena telapak tangannya dapat melukai lawannya dengan parah, sementara lawannya paling banyak akan melukai lengannya. Jelas sekali siapa yang lebih unggul. Tentu saja, jika bukan karena kekuatan lawannya mirip dengan miliknya, Ye Zhuangya tidak akan menggunakan metode bertarung seperti ini. Bang! Bang! Setelah dua suara teredam, lawan langsung mundur tujuh atau delapan langkah, lalu jatuh ke tanah. Adapun Ye Zhuangya, dia juga mundur beberapa langkah. Namun, lengannya seperti patah. Dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Untungnya, lawannya tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan tergesa-gesa itu. Kalau tidak, lengannya mungkin akan lumpuh saat itu juga. Meskipun lengannya sangat kesakitan, hati Ye Zhuangya menjadi rileks, karena dia tahu bahwa lawan yang mengambil telapak tangan ini darinya pasti tidak memiliki kesempatan untuk bangkit. Dengan kata lain, dia menang, dan memulihkan api spiritual akademi. Sangat takut malam yang panjang akan membawa masalah, setelah menutup sementara beberapa titik aku puntur di lengannya, Ye Zhuangya segera menerkam ke arah lawan, bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada lawan. Kemudian, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia melihat orang yang tidak jauh darinya dengan cepat memanjat, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Mungkinkah orang ini seperti Linlong, tidak bisa dibunuh? Pipi halus Ye Zhuangya bergerak-gerak. Jika itu benar-benar terjadi, dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Saat dia tertegun, lawan menyerbu lagi, dan melihat kecepatan dan aura lawan, dia benar-benar tidak mengalami cedera apapun. Ye Zhuangya, yang tidak mau menyerah, kemudian menggunakan trik lama yang sama lagi. Kali ini, hasilnya lebih buruk lagi. Dia langsung dikirim terbang oleh lawan, dan lawannya masih aman dan sehat. Namun, sebelum dia diterbangkan, dia dengan jelas melihat bahwa orang di depannya bukanlah manusia sama sekali. Pasalnya, yang terlihat dari robekan pakaian tersebut bukanlah kulit manusia, melainkan bahan aneh. Apa ini tadi? Ye Zhuangya, yang menyadari hal ini, terkejut. Karena ini bukan manusia, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang dikendalikan oleh Linlong. Dia tidak menyangka Linlong mempunyai tipuan seperti itu. Ye Zhuangya hanya bisa menghela nafas dalam hati. Ye Zhuangya tersenyum pahit saat dia mengingat bagaimana Linlong berperilaku seperti murid biasa Akademi Sky Evolution. Saat Ye Zhuangya menghela nafas, sesuatu yang tampak seperti manusia berjalan ke arahnya. Sepertinya aku, Ye Zhuangya, akan jatuh di sini. Ye Zhuangya menghela nafas. Saat ini, dia sudah terluka para akibat serangan sebelumnya. Bahkan sulit baginya untuk duduk, apalagi berurusan dengan pihak lain. Saat dia putus asa, orang di depannya melakukan sesuatu yang tidak dapat dia percayai. Setelah beberapa pandangan, dia berbalik dan berjalan ke depan. Itu pasti karena Linlong. Linlong menyuruhnya untuk tidak membunuhku. Setelah tertegun sejenak, Ye Zhuangya langsung menebak alasannya. Beritahu Linlong bahwa aku, Ye Zhuangya, berterima kasih padanya karena tidak membunuhku. Namun, kalian mencuri apiro Akademi Sky Evolutionku, jadi kau adalah musuh bebuyutan Akademi Sky Evolutionku. Aku, Ye Zhuangya, masih menjadi guru di Akademi. Akademi telah menunjukkan kebaikan padaku. Bahkan jika aku harus mati dalam kematian yang mengerikan, aku akan menemukan masalah dengannya dan mendapatkan apirohnya kembali. Ye Zhuangya tidak peduli jika orang itu memahaminya. Meskipun dia mengejar orang ini dengan sekuat tenaga, Ye Zhuangya juga melihat Linlong dibawa pergi oleh binatang buas. Setelah mendengar kata-kata Ye Zhuangya, pihak lain berhenti sejenak. Kemudian, dia segera pergi dan menghilang ke dalam hutan. Ye Zhuangya berjuang untuk duduk. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya. Kemudian, dia duduk untuk bermeditasi. Tak lama kemudian, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari sisi kanan. Ye Zhuangya buru-buru membuka matanya dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat sosok familiar muncul tidak jauh dari situ. Itu adalah Sukai. Melihat Ye Zhuangya tampak terluka parah, Sukai buru-buru berjalan mendekat dan bertanya, Guru Ye Zhuangya, apa yang terjadi? Aku terluka oleh orang itu. Ye Zhuangya tersenyum pahit. Apakah orang itu sangat kuat? Sukai bertanya dengan heran. Ye Zhuangya sangat kuat, namun dia masih disakiti oleh orang itu. Bahkan jika mereka menemukan Linlong dan orang itu, akan sangat sulit untuk mengambil kembali api roh tersebut. Orang itu tidak sesederhana menjadi kuat. Ye Zhuangya, yang tersenyum pahit, segera memberitahu Sukai semua yang telah dilihatnya. Apa, itu bukan orang? Setelah mendengar kata-kata Ye Zhuangya, mata Sukai membelalak tak percaya. Dia sama dengan Ye Zhuangya. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ya, saya curiga, orang ini dikendalikan oleh Linlong. Tadi, dia tidak membunuh saya karena saya pernah menjadi guru Linlong, kata Ye Zhuangya. Linlong ini sebenarnya bisa mengendalikan hal semacam ini. Terlalu menakutkan, Sukai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat kepastian Ye Zhuangya. Guru Su, mengapa kamu ada di sini? Apakah kalian mendapat hasil dari mengejar Linlong? Ye Zhuangya bertanya meskipun dia tahu Sukai tidak akan bisa menangkap Linlong. Aku tidak tahu bagaimana Linlong membesarkan binatang aneh seperti itu. Bahkan setelah dipukul oleh telapak tangan guru Ye Hongi, dia tidak terluka, Sukai segera menceritakan semuanya tentang bagaimana mereka mengejar Linlong dan bagaimana Linlong melarikan diri. Mendengar kata-kata Sukai, wajah Ye Zhuangya berkedut. Linlong punya terlalu banyak trik. Dia kemudian bertanya, jadi maksudmu kamu sedang mencari binatang itu? Benar, saat aku sedang mencari, aku tidak sengaja bertemu denganmu, jawab Sukai. Begitukah, setelah berpikir sejenak, Ye Zhuangya menunjuk ke arah, orang, itu pergi dan berkata kepada Sukai, baru saja, benda itu pergi dari sini. Kemungkinan besar akan bertemu dengan Linlong. Jika kamu ikuti sekarang, kamu mungkin menemukan beberapa petunjuk. Namun, benda itu sangat kuat. Kamu harus berhati-hati dan jangan melawannya secara langsung. Guru Ye, jangan khawatir. Saya sudah mendiskusikannya dengan guru Ye Hongi dan guru Song Dongming. Segera setelah kami menemukan jejaknya, kami akan mengirimkan sinyal bahaya. Kami tidak akan melawannya. Aktif, kata Sukai. Itu bagus. Melihat Sukai sangat berhati-hati, Ye Zhuangya mengangguk. Kalau begitu, guru Ye, apakah kamu baik-baik saja? Sukai sedikit khawatir. Karena dia ingin mengejar pihak lain, dia hanya bisa meninggalkan Ye Zhuangya sendirian di sini. Tidak ada binatang buas di hutan ini, dan kelihatannya, ia tidak akan menyerangku. Jadi, guru Su, jangan khawatir dan pergilah, kata Ye Zhuangya. Itu benar. Mendengar Ye Zhuangya mengatakan ini, Sukai mengangguk. 499 Di dalam hutan yang tanahnya terus-menerus retak, seekor binatang buas yang terbakar dengan api aneh sedang menggendong seorang pemuda di punggungnya saat ia bergerak maju dengan cepat. Meski tubuh binatang buas itu tidak kecil, langkahnya sangat ringan. Bahkan jika pohon tiba-tiba tumbang, ia dapat menghindarinya dengan segera. Pemuda di punggung binatang buas itu mencengkeram bulu lehernya dengan erat. Tidak peduli bagaimana binatang buas itu bergoyang, dia duduk dengan kokoh di punggungnya. Dia mengenakan jubah tipis dan wajahnya pucat, tapi itu menunjukkan ekspresi dingin. Itu adalah Lin Long, yang telah bertarung dengan Song Dong Ming dan yang lainnya. Sebelumnya, dia ditahan di mulut Flaming Beast. Namun, setelah mengonsumsi obat penyembuhan tingkat tertinggi, dia dengan cepat memulihkan sebagian ki primordialnya. Itu sebabnya dia sekarang bisa duduk di punggung Flaming Beast. Cedera fisiknya tidak serius, tetapi dia telah mengeluarkan terlalu banyak ki primordialnya. Dengan pengobatan penyembuhan dan seni tubuh tingkat tertinggi, dia dapat pulih dengan cepat. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah langkah pembunuh terakhir formasi Tian Lin. Itu karena kata, segel, sudah mulai berlaku. Itu secara langsung menyegel sebagian besar kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat berbahaya baginya menghadapi tutor tersebut. Namun, Lin Long tidak khawatir. Dengan kelincahan Flaming Beast dan kekuatan-kekuatan spiritualnya, akan sangat sulit bagi para tutor untuk menemukan dan mengejarnya. Meskipun Flaming Beast telah menderita serangan dari Ye Hong Yi, ia mengandalkan tubuh binatang purba untuk menahannya dengan kuat. Namun, ia bisa menahan satu serangan, tapi akan berbahaya jika membutuhkan dua atau tiga serangan. Bagaimanapun, kekuatan Flaming Beast saat ini jauh lebih rendah daripada kekuatan Ye Hong Yi. Efek dari segel formasi Tian Lin secara alami tidak akan efektif selamanya. Lin Long, yang memahami formasi Tian Lin, tahu bahwa selama dia bertahan empat jam dengan aman, segelnya akan otomatis dilepas. Lin Long tentu saja tidak akan menyerah pada kematian. Lagipula, lebih baik aman daripada menyesal. Oleh karena itu, setelah memulihkan ki primordialnya, dia telah mencoba menggunakan beberapa teknik rahasia yang dia tahu untuk membuka segelnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long telah memperoleh beberapa teknik rahasia tersebut. Namun, kekuatannya belum disegel oleh formasi Tian Lin, jadi dia tidak familiar dengan teknik rahasia ini. Tidak mungkin menggunakan teknik rahasia ini untuk segera membuka segelnya. Dia hanya bisa perlahan-lahan membiasakan diri dan menjelajah. Lin Long bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mencoba menggunakan teknik rahasia ini. Tuan Pei sebenarnya punya rencana cadangan. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya berada di bawah kendalinya. Hanya Arai Advent Surga yang benar-benar diluar ekspektasinya. Lagipula, di kehidupan sebelumnya, Heaven's Advent Arai adalah sesuatu yang baru diketahui dunia setelah bertahun-tahun. Siapa yang mengira bahwa Tuan Pei telah menguasai susunannya dan bahkan bisa menggunakan jurus pembunuh terkuat dari susunan itu? Ini benar-benar membuat Lin Long lengah. Untungnya, dia punya banyak trik. Dia bahkan telah menyempurnakan boneka rune itu dan secara diam-diam melepaskannya, sehingga memungkinkannya untuk merebut api spiritual. Jika bukan karena hal itu, bukan saja dia tidak akan bisa mendapatkan api spiritual, dia bahkan mungkin akan gagal total. Meskipun boneka rahasia tidak memiliki kekuatan untuk melenyapkan instruktur ini, Lin Long tidak khawatir akan terjadi apa-apa padanya. Ini karena metode serangannya unik dan tidak memperlihatkan auranya. Akan sangat sulit bagi Ye Hongyi dan yang lainnya untuk menemukannya. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka pasti akan terkejut dengan metode serangannya yang aneh. Selain Ye Hongyi, yang lainnya semuanya terluka parah. Selain itu, Ye Zuangya, yang mengejarnya sendirian, kemungkinan besar terluka karenanya, jadi Lin Long tidak khawatir sama sekali. Arai rahasia dunia rahasia telah runtuh. Kecuali ada metode khusus, satu-satunya cara untuk meninggalkan dunia rahasia ini adalah dengan terus berlari. Apa yang dilakukan Lin Long sekarang adalah terus berlari sambil menghindari Ye Hongyi dan yang lainnya. Begitu saja, di dalam hutan yang gelap dan luas, binatang api mengamuk membawa Lin Long melewati pepohonan yang sesekali tumbang. Banyak puncak gunung yang rata dengan tanah akibat gempa. Tidak lama kemudian, retakan selebar lebih dari 100 kaki akan muncul di depan Lin Long dan raging flambis. Sial, kemana perginya binatang buas itu? Ye Hongyi, yang berada di langit, bergumam. Karena dia tidak dapat menemukan jejak pihak lain di hutan, Ye Hongyi tidak punya pilihan selain menggunakan ki yang dalam untuk berubah menjadi bulu dan terbang di langit, berharap dia dapat menemukan jejak pihak lain di langit. Bahkan jika ini akan menghabiskan sejumlah besar ki yang dalam, dia tidak peduli. Namun, di hadapannya terdapat hamparan hutan luas yang terbentang sejauh mata memandang, dan getaran yang sesekali terjadi membuatnya sulit menemukan pihak lain. Dia sudah terbang beberapa saat, tapi dia bahkan tidak bisa menemukan bayangan pihak lain. Seiring berjalannya waktu, Ye Hongyi menjadi semakin cemas, karena dia tahu bahwa segel formasi Tianlin memiliki batas waktu. Setelah batas waktu berlalu, dan pihak lain memulihkan kekuatannya, akan terlalu sulit bagi mereka untuk berurusan dengan pihak lain. Dengan kata lain, waktu mereka hanya tersisa dua jam lebih sedikit. Setelah waktu ini berlalu, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya merasa cemas, Ye Hongyi dengan cepat menenangkan diri. Dia merasa tidak bisa terus mencari seperti ini. Tidak hanya akan menghonsumsi ki yang sangat besar, tetapi ada juga kemungkinan bahwa pihak lain akan berlari lebih dulu dari mereka. Jadi setelah memikirkannya, Ye Hongyi langsung terbang ke depan. Dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada keberuntungan. Setelah dua jam berikutnya, Ye Hongyi masih tidak menemukan Linlong, yang membuatnya merasa sedikit putus asa. Sepertinya dia hanya bisa berharap Wei Zanpeng bisa menghentikan Linlong di pintu keluar, pikirnya dalam hati. Setelah beberapa saat, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, karena di tanah terbuka tidak jauh dari situ, seekor binatang buas yang diselimuti api aneh sedang bersandar di pohon yang tumbang. Seorang pria muda berpakaian tipis berdiri di samping binatang buas itu dengan tangan di belakang punggung. Bukankah itu Linlong dan binatang buas itu? Linlong ini tidak menemukan tempat untuk bersembunyi, tetapi berdiri di tempat yang mencolok. Memikirkan hal ini, Ye Hongyi tidak mempedulikan hal lain dan segera terbang secepat yang dia bisa. Saat dia terbang, kembang api yang indah meledak di udara, menimbulkan suara ledakan yang keras. Setelah beberapa nafas, dia mendarat dengan mantap di belakang Linlong. Yang mengejutkan, Linlong masih tidak berbalik, seolah dia tahu bahwa dia akan datang. Mungkinkah Linlong punya sesuatu untuk diandalkan? Ye Hongyi sedikit khawatir. Namun, ketika dia ingat bahwa ini masih dalam batas waktu segel, kekhawatirannya segera hilang tanpa jejak. Linlong, aku langsung saja. Aku harap kamu bisa membuat orang yang bersamamu menyerahkan api spiritualnya. Ye Hongyi menatap Linlong dan berkata dengan keras. Mendengar kata-kata Ye Hongyi, Linlong berbalik. Saat ini, meski wajah Linlong masih sangat pucat, ada beberapa warna di dalamnya. Linlong memandang Ye Hongyi dengan acu-ta'acu dan berkata, Instruktur Ye, maafkan aku, tapi api spiritual itu sudah menjadi milikku, Linlong. Ye Hongyi mengerutkan kening. Kalau begitu, aku, Ye Hongyi, hanya bisa menyinggung perasaanmu. Dengan itu, dia melompat ke depan dan langsung melayangkan pukulan ke arah Linlong. 500. Tidak hanya itu, ada juga api biru tua yang menyala di permukaan kekuatan tinju tersebut. Jelas sekali bahwa api roh ini bahkan lebih kuat daripada api Ye Suangnya. Melihat kekuatan tinju lawannya, Linlong dengan santai membalasnya dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang tampak biasa saja dikelilingi oleh api emas yang tampak seperti logam yang terbakar. Jantung Ye Hongyi berdetak kencang ketika dia melihat roh itu menyala, meskipun dia 100% percaya diri. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan Ye Hongyi terhuyung mundur beberapa langkah. Linlong, yang berada di sisi lain, melakukan hal yang sama. Keduanya tampaknya berimbang, tapi Linlong jelas lebih kuat dari Ye Hongyi. Ini karena Linlong masih memiliki dua api roh lainnya dan teknik pedang yang sangat kuat yang baru saja dia gunakan. Ye Hongyi tidak akan menjadi tandingan Linlong jika dia menggunakannya. Yang paling penting, Linlong jelas telah memulihkan kekuatannya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bertukar pukulan dengan Ye Hongyi dengan santai. Bukankah masih ada waktu yang tersisa? Mengapa Linlong memulihkan kekuatannya? Situasi ini membuat Ye Hongyi tercengang. Harus diketahui bahwa segel itu dipicu oleh susunan rahasia yang kuat. Mungkinkah Linlong punya cara untuk melepaskan segelnya? Ye Hongyi berpikir sendiri. Jika bukan itu masalahnya, tidak ada penjelasan lain. Guru Ye Hongyi, apakah kamu masih ingin berdebat? Linlong tersenyum saat melihat Ye Hongyi yang kebingungan. Jika bukan karena Ye Hongyi, dia tidak akan bersikap sopan. Dia akan menghajar Ye Hongyi hingga jatuh dalam satu atau dua gerakan. Bagaimanapun, Ye Hongyi telah membantunya di alun-alun. Meskipun Linlong sombong, dia adalah seseorang yang tahu cara membalas kebaikan. Memang seperti yang diharapkan Ye Hongyi, Linlong telah mencoba melepaskan segelnya dengan teknik mistik yang dia gunakan sebelumnya, dan dia akhirnya berhasil, memungkinkan dia untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Itu juga karena dia berdiri di tempat terbuka dan membiarkan Ye Hongyi menemukannya dengan mudah. Tidak dibutuhkan, Ye Hongyi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mem, baiklah kalau begitu. Sampai jumpa lagi, Linlong tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Ye Hongyi. Dia kemudian berbalik dan melaju ke depan. Ye Hongyi menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia melihat sosok Linlong menghilang di depan matanya. Meskipun dia benar-benar ingin membuat Linlong tetap tinggal, apalagi yang bisa dia lakukan. Kekuatan Linlong jelas lebih kuat dari miliknya. Ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja berlari jarak jauh dan menghabiskan banyak suan kinya, dia sama sekali bukan tandingan Linlong. Oleh karena itu, meskipun dia ingin mempertahankannya di sini, dia tidak punya pilihan selain membuat pilihan seperti itu. Selain itu, dia tahu bahwa pihak lain tidak ingin mempersulitnya. Kalau tidak, dia tidak akan pergi begitu saja. Bagus. Setelah beberapa saat, Ye Hongyi menghela nafas panjang. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa tidak perlu mengejar kematian Yang Jian. Mungkin inilah nasib Yang Jian. Yang Jian memintanya. Setelah beberapa saat, dua sosok muncul di belakang Ye Hongyi. Mereka adalah Song Dongming dan Su Kei, yang bergegas setelah melihat sinyalnya. Ketika mereka melihat Ye Hongyi hanya berdiri di sana tanpa Linlong di sisinya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas, Instruktur Ye, di mana Linlong? Aku bukan tandingannya. Dia sudah pergi. Ye Hongyi menghela nafas. Namun, bukankah kamu mengatakan bahwa segel itu hanya akan bertahan selama empat jam? Bahkan belum sampai empat jam, kata Su Kei dengan bingung. Memang, ini belum dua jam. Linlong menggunakan metode yang tidak diketahui untuk melepaskan segelnya, kata Ye Hongyi. Apa, Linlong sebenarnya bisa melepas segelnya sendiri? Song Dongming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar, Ye Hongyi mengangguk. Namun, meskipun dia bisa melepas segelnya, dia terluka parah dan kelelahan. Bagaimana dia bisa menjadi tandinganmu, Instruktur Ye? Su Kei berkata dengan ragu. Sebenarnya dia tidak hanya melepas segelnya, tapi dia juga memulihkan sebagian besar kekuatannya, kata Ye Hongyi sambil tersenyum pahit. Bagaimana Linlong melakukannya? Song Dongming dan Su Kei sama-sama tercengang sekali lagi. Siapa sebenarnya Linlong ini? Bagaimana dia bisa punya begitu banyak trik? Song Dongming dan Su Kei berseru berulang kali ketika mereka mengingat kekuatan dan trik yang ditunjukkan Linlong di alun-alun. Sudah sangat menantang bagi kebanyakan orang untuk memiliki satu trik di lengan mereka. Linlong, sebaliknya, punya berbagai macam trik, dan semuanya sangat kuat. Mereka hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Su Kei tiba-tiba teringat sesuatu dan memberitahu Ye Hongyi dan Song Dongming apa yang baru saja dikatakan Ye Zuangya kepadanya. Ketika mereka mendengar bahwa orang yang mencuri api spiritual bukanlah manusia, Ye Hongyi dan Song Dongming tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Kekuatan Linlong sekali lagi menyegarkan pemahaman mereka tentang dirinya. Saya pikir kita harus menyerah. Jika Linlong mencuri api spiritual, biarlah, kata Song Dongming dengan sedih. Meskipun dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa api hatinya telah direnggut dan murid jenius di akademi telah dibunuh oleh pihak lain, apalagi yang bisa mereka lakukan mengingat betapa kuatnya pihak lain. Yang terpenting, mereka semua terluka dan kelelahan saat ini. Mereka sama sekali bukan tandingan Linlong. Saya setuju. Su Kei juga mengangguk. Dengan itu, keduanya mengalihkan pandangan ke wajah Ye Hongyi. Baiklah, kita menyerah. Ye Hongyi menghela nafas lagi, lalu berkata, ayo cepat kembali dan mencari instruktur Ye Suangya, Murong Sui, dan yang lainnya. Mereka cukup jauh dari alun-alun, jadi runtuhnya formasi rune tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Namun, tempat di mana Murong Sui dan yang lainnya berada sangatlah berbahaya. Bahaya sangat mudah muncul. Mereka baru saja kehilangan Yang Jian. Mereka tidak ingin kehilangan instruktur lain dan seorang jenius seperti Murong Sui. Setelah bertukar pandang, mereka bertiga berlari kencang ke arah alun-alun. Apa yang mereka bertiga tidak ketahui adalah bahwa di hutan di sebelah kanan mereka, seekor binatang buas juga berlari ke arah mereka. Binatang buas ini secara alami adalah binatang api mengamuk. Hal ini dilakukan karena Linlong memintanya untuk mencari Ye Suangya dan Murong Sui. Keduanya telah membantunya sebelumnya, dan hati gadis Murong Sui jelas miliknya. Karena itu, dia tidak ingin terjadi apapun pada mereka, bahkan jika Ye Suangya menyerangnya. Sebagai binatang buas kuno, kemampuan Raging Flame Bis untuk mencari dan menyelamatkan jauh lebih kuat daripada Ye Hongyi dan yang lainnya. Dengan demikian, Linlong yang yakin berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Lebih dari empat jam kemudian, dia akhirnya sampai di tepi dunia rahasia. Pada saat itulah sesosok tubuh berjalan ke arahnya dari kanan. Itu adalah boneka Rune yang dia lepaskan untuk merebut api spiritual. Dia telah membuang terlalu banyak waktu sekarang, jadi tidak mengherankan jika boneka Rune ada di depannya. Ketika boneka Rune tiba di depannya, ia mengeluarkan api spiritual dari tubuhnya. Linlong mengambilnya dan meletakkannya di cincin spasial Rune miliknya. Dengan api spiritual di tangan, Linlong benar-benar merasa nyaman. Lalu, dia melangkah menuju cahaya menyilaukan di depannya. Terima kasih telah menonton!